Rahasia kunci wasiat jelit 3. Di dalam surat wasiatnya ibuku membicarakan tentang adik kling juga walaupun kak sudah memperoleh pelajaran mengatur ilmu pernafasan dari ibuku tetapi belum bisa mengetahui benar rahasianya jikalau latihanmu salah bukan saja sukar untuk menghilangkan penyakit yang ada di dalam tubuhmu dan menembus saat kematianmu pada usia 20 tahun, bahkan kemungkinan sekali malah mempercepat kematianmu. Saat itu bukanlah sama saja ibuku sudah membalas air susu dengan air tubah karenanya di dalam surat wasiatnya dia pun memerintahkan aku untuk memberi petunjuk selanjutnya kepadamu, jika itu bukannya dikarenakan perintah ibuku ini sekalipun kau memohon secara bagaimanapun aku juga tidak berani membawa kau untuk melakukan perjalanan bersama. Sama, kenapa bantah siauling setelah mendengar perkataan itu? Tidak urung aku pun tidak bisa hidup lebih lama lagi di dalam dunia, masa mendatang sekalipun pendek tapi masih ada 3-4 tahun lamanya, tetapi jika kau mengikuti aku untuk melakukan perjalanan yang sangat berbahaya ini keadaan jadi sukar untuk diduga, kemungkinan sekali cuma ini haripun sukar untuk meloloskan diri, mendadak terdengar suara dengusan napas yang memburu dan ngos-ngosan berkumandang datang. Dengan cepat mereka palingkan kepalanya, tampaklah lelaki kasar yang sedang menyembuhkan lukanya saat ini sedang bernapas dengan amat sesaknya, air mukanya menjadi berubah merah padam agaknya napasnya sudah tersumbat ditenggorokan sehingga sukar untuk dikeluarkan. Gak Xiaoca dengan cepat mengeluarkan jalan darah di belakang punggung lelaki itu. Tampak dia menghembuskan napas panjang, napas yang memberat semakin lama semakin menghilang sedangkan air mukanya yang memerah pun dengan perlahan-lahan membayar kembali. Gak Cici, dia mengapa tanya Xiaoling keheranan. Sewaktu menyalurkan hawa murninya untuk menyembuhkan luka dia sudah salah melanggar urat nadi, sahut Gak Xiaoca menerangkan. Bila mana bukanya aku cepat-cepat turun tangan membantu dia untuk menotok jalan darah pentingnya, hari ini sekalipun dia tidak menemui ajalnya paling sedikit juga akan menjadi cacat, aha, kiranya berlatih silat pun ada macam-macam kerepotan seru Xiaoling sambil menjulurkan lidah. Tampaklah lelaki kasar itu dengan perlahan-lahan membuka matanya kembali. Terima kasih atas pertolongan nona sebanyak dua kali ini, ujarnya perlahan. Dalam hati Gak Xiaoca sedang burung, dia cuma tertawa-tawar saja tanpa mengucapkan sepatah katapun. Suasana di dalam ruangan kereta menjadi amat sunyi sekali, cuma terdengar suara berputarnya roda memecahkan kesunyian yang mencekam di sekeliling tempat itu. Entah berapa saat lamanya mendadak berputarnya roda berhenti secara tiba-tiba kemudian terdengar sebuah suara yang amat kasar berkumandang masuk dari luar kereta. Nona, kereta sudah sukar untuk maju lagi ujarnya. Gak Xiaoca segera menyingkap hordin dan meloncat turun dari atas kereta tampak seng surya sudah lenyap di balik gunung maghrib pun datang menjelang. Xiao Ling pun meloncat turun dari atas kereta dan memandang keempat penjuru, tampaklah rentetan pegunungan sambung-menyambung di tempat kejauhan, puncak yang satu lebih tinggi dari puncak yang lain mirip sekali dengan seekor naga yang sedang tidur. Sinar pantulan seng surya mengenai puncak gunung memantulkan suatu sinar lembayung yang amat indah sekali. Hal ini membuat hatinya terasa amat tenang dan gembira. Tidak kuasa lagi dia tertawa terbahak-bahak. Suatu pemandangan yang amat indah sekali pujinya dengan suara keras. Gak Xiaoca yang melihat kegembiraannya sama sekali tidak lenyap bahkan tidak mengetahui kalau mara bahaya sudah berada di hadapan mata. Hatinya merasa sangat pedih, pikirnya, orang tuanya memberikan budi kepada aku, jikalau aku tidak dapat melindunginya hanya sekalipun hidup di dunia aku pun merasa amat malu sekali. Tidak terasa lagi semangatnya berkobar kembali setelah memandang sekejap sekeliling tempat itu cepat-cepat serunya dengan nyaring, kita tinggalkan kereta itu dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, selesai berkata dia segera melanjutkan langkahnya ke depan. Xiao Ling sendiri di bawah bimbingan serta bantuan dari kedua orang lelaki besar itu tanpa terasa lagi sudah melewati beberapa buah puncak gunung. Beberapa saat kemudian Gak Xiao Cha berhenti kembali di samping sebuah jurang yang amat curam sekali, ujarnya, malam ini kita menginap di tempat ini kalian pergilah membersihkan salju di tempat ini, aku mau pergi sebentar, dengan cepat tubuhnya meloncat sejauh satu kaki dan sebentar kemudian lenyap dari pandangan. Di dalam perjalanan tadi walaupun Xiao Ling dibimbing orang lain tetapi dia pun harus pusatkan perhatiannya untuk memanjat atau menuruni tebing. Saat ini setelah berhenti bergerak tidak terasa lagi dengan hati kirang dia memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu. Tampaklah tempat di mana mereka berhenti merupakan sebuah tempat yang keadaannya sangat membahayakan sekali. Di sebelah depan berdirilah sebuah puncak gunung yang amat tinggi ribuan kaki, di sebelah kanannya merupakan sebuah jurang yang dalamnya ratusan kaki. Keadaannya sangat mengejutkan sekali kecuali sebuah jalan usus kambing yang teramat sempit yang menghubungkan tempat itu dengan tempat luaran tidak ada jalan lagi yang nampak. Sinar matanya dengan perlahan berputar kembali, akhirnya pandangannya berhenti di atas tubuh kedua orang lelaki yang membantu dirinya tadi, terlihatlah napas mereka berdua memburu dengan amat cepatnya sedang keringat mengucur keluar dengan amat gerasnya. Siauling memandang sekejap ke arahnya lantas tanyanya, Toa Syok berdua, siapakah nama kalian kongcu memanggil kami dengan sebutan tersebut hamba tidak berani menerimanya, nama hamba adalah tiokan sahut lelaki bersenjatakan golok itu. Aku bernama H.O. Kun, tolong tanya siapakah nama dari si heng ujar lelaki bersenjatakan panko anpit itu. Aku bernama Siauling, sahut Siauling sambil tertawa. Toa Syok berdua sebetulnya ada hubungan apa dengan Gak Ciciku itu kami adalah bawahan dari nona Gak, sahut tiokan dengan suara yang serak. Lain kali jika laukongcu ada urusan silahkan perintah saja kepada kami, kami segera melaksanakannya, eeeai. Tapi, sebetulnya Gak Ciciku itu tiokan serta H.O. Kun pada saling bertukar pandangan sekejap, lalu bersama-sama sahutnya, tentang soal ini lebih baik. Kongcu tanyakan sendiri dengan nona Gak, sewaktu mereka sedang berbicara itulah tampak Siauling dengan membawa seikat ranting kayu sudah berjalan kembali. Adik Ling, ujarnya dengan halus terhadap diri Siauling. Pertempuran sengit tadi tentunya kau melihat dengan metuk kepalamu sendiri bukan benar sahut Siauling sambil mengangguk. Kepandaian silap dari Cici sangat tinggi sekali Siawte merasa amat kagum, tetapi mereka-mereka itu tak lebih cuma beberapa tentara kecil yang dipasang di depan garis pertempuran, musuh yang tangguh-tangguh sebentar lagi bakal datang. Mereka mempunyai burung darah yang membuntuti kita tidak lama kemudian mereka tentu akan tiba di sini, kemungkinan sekali malam ini bakal terjadi suatu pertempuran yang amat sengit sekali, Cici, kau jangan merasa khawatir hibur Siauling. Mati atau hidup ada di tangan Tian, orang budiman tentu dilindungi terus oleh Tian, walaupun Siawte tidak paham ilmu silap tetapi hatiku sedikit pun tidak takut, ehm, besar juga nyalimu, puji Gak Siawca sambil tertawa. Sekalipun tidak ada urusan ini aku pun tidak bisa hidup beberapa tahun lagi. Cici bila mana mau membawa aku meluaskan pandangan sekalipun harus mati lebih cepat hatiku juga sudah puas, jikalau bukannya dikarenakan hendak melindungi keselamatan dari adik Ling, kita pun tidak akan memilih suatu tempat yang demikian bahaya untuk menahan serangan musuh, ujar Gak Siawca dengan nada serius. Jika kau tidak mau mendengar omonganku, kau orang tidak usah turut kami lagi, siapa yang bilang aku tidak mau mendengarkan omongan Cici seru Siawling dengan cemas. Kalau begitu baiklah, ujar Gak Siawca kemudian sambil mengangguk. Nanti jikalau ada musuh yang mengejar sampai di sini, kau tidak boleh lari secara sembarangan, kau harus bunyi di belakang batu besar tersebut. Bila mana sukma ibu yang ada di atas melindungi kita dan malam ini kita berhasil membasmi musuh tangguh, kemungkinan sekali kita akan segera melanjutkan perjalanan kembali, pihak musuh mempunyai burung darah untuk memberi jejak. Ujar Tio kan tiba-tiba, sekalipun kita bersembunyi kemanapun jejak kita bakal diketemukan juga oleh mereka. Jikalau kita hendak bermaksud menghilangkan jejak seharusnya lah mencari sebuah akal untuk membereskan burung darah itu terlebih dahulu. Menurut dugaanku, pimpinan dari kaum pengejar selama ini paling lambat nanti malam pasti sudah tiba di sini, kata Gak Siawca. Jikalau malam ini kita berhasil menyingkirkan musuh-musuh yang menyerang malam ini, urusan akan mendekati sedikit beres, sekalipun mereka mempunyai burung darah yang bisa mencari jejak. Paling cepat 3, 5 hari kemudian mereka baru akan tiba di sini, selamanya dugaan Nona selalu tepat, sudah tentu urusan tidak meleset dari dugaan tersebut, sambung Tio kan kemudian. Tetapi Chai Hai ada satu urusan yang tidak paham, harap Nona mau memberi penjelasan, tiba-tiba selaha Okun. Ada urusan apa? Bicaralah tadi Nona melarang aku untuk membinasakan orang pengejar itu bahkan mereka hidup lebih lanjut. Bukankah hal ini cuma memberikan satu keuntungan buat lawan sekalipun kita binasakan mereka bertiga? Belum tentu persoalan bisa beres dengan sendirinya, lebih baik kita tinggalkan kehidupan buat mereka agar mereka mewakili kita memberikan berita-berita yang membingungkan pihak musuh. Dia berhenti sebentar, kemudian dengan perlahan sinar matanya menyapu sekejap ke arah Tio kan serta H.O. Kun tambahnya, untuk menghadapi pertempuran sengit nanti malam, seharusnya sekarang kalian beristirahat secukupnya, Nona pun harus baik-baik menyimpan tenaga buat nanti malam, sahut Tio kan dan H.O. Kun berbareng. Kiranya musuh-musuh yang bakal mengejar kemari bukanlah manusia-manusia tidak becus. Gak Siaw Cha segera angkat kepalanya menghembuskan napas panjang. Adik Ling, kau baik-baiklah beristirahat katanya kemudian kepada Siaw Ling dengan suara yang amat perlahan. Jikalau nanti musuh tangguh sudah datang maka pertempuran sengit bakal berlangsung, saat itu sekalipun kawamat lelah juga tidak bakal bisa tidur, beberapa perkataannya ini amat halus, ramah dan menaruh perhatian yang khusus terhadap dirinya, lagaknya mirip dengan cinta kasih seorang ibu terhadap anaknya sendiri. Siaw Ling merasakan sikapnya terhadap dia ada kalanya sangat halus dan ramah sekali ada kalanya pula dingin, kaku sukar diduga membuat dia orang menaruh rasa hormat juga takut terhadap dirinya, dengan cepat dia pejamkan matanya untuk mengatur pernafasan. Malam semakin kelam, suasana di tanah pegunungan sunyi senyap, suara aman serigala yang memanjang bercampur dengan suara pekikan burung malam dari tempat kejauhan menambah keseraman dan kengerian di malam itu. Mendadak suara-suara syutan panjang yang memekikan telinga memecahkan kesunyian menembus sawan. Dengan cepat Siaw Ling membuka matanya terlihatlah sinar bintang berkedip jauh di angkasa puncak gunung yang tinggi dan menjulang ke angkasa kelihatan jauh lebih mengerikan, tidak terasa lagi hatinya terasa sedikit bergidik. Adik Ling tiba-tiba terdengar suara yang amat halus dari Gak Siaw Cap berkumandang masuk ke dalam telinganya, musuh sudah pada datang, kau cepatlah bersembunyi di belakang batu cadas yang kasar itu, Siaw Ling amat penurut sekali, dia segera bangun berdiri dan berjalan menuju ke belakang batu cadas yang amat besar itu. Baru saja berjalan dua langkah mendadak terasalah sebuah telapak tangan yang amat halus sudah mencekal pergelangan tangan kanannya, disusul tercium bau wangi yang semerba masuk ke dalam hidung. Dengan cepat dia menoleh ke belakang terlihatlah Gak Siaw Cap dengan wajah yang amat murung sedang memandang dirinya. Dia jadi melengap. Cici, ada urusan apa tanyanya heran. Adik Ling, musuh yang bakal datang memiliki kepandayan yang amat tinggi sekali masing-masing pun mempunyai yang amat kejam dan ganas sekali, ujar Gak Siaw Cap dengan sedih. Adik Ling sekalipun kau masih amat kecil dan tidak mengerti ilmu silat tetapi jikalau sampai terjatuh ke tangan mereka tentu bakal sukar untuk lolos dari kematian. Sewaktu nanti Cici melawan musuh, kemungkinan sekali waktu itu aku tidak bisa mengurus dirimu lagi. Tidak peduli bagaimana seru sengitnya jangan munculkan diri untuk menonton, lebih kau sembunyilah serapat mungkin sehingga tidak sampai diketahui musuh. Aku akan mengingat-ingatnya semua, Cici kau harap berlega hati, sahut Siaw Ling dengan cepat. Setelah itu dengan langkah yang lebar dia berjalan menuju ke belakang sebuah batu besar. Setelah Gak Siaw Cha melihat Siaw Ling sudah bersembunyi dengan amat rapat lalu kepada Tio Kan serta H.O. Kun baru berkata, pertempuran yang bakal terjadi malam ini tidak sama dengan pertempuran yang terjadi biasanya di dalam bulim, pertempuran malam ini menyangkut mati hidup masing-masing. Kalian turun tanganlah sekejam mungkin, lebih banyak melukai seorang musuh berarti pula mengurangi satu bagian bahaya buat keselamatan kita, nona harap berlega hati, sahut Tio Kan serta H.O. Kun bersama-sama. Malam ini bukannya pihak musuh yang menemui ajalnya tentulah kami bersaudara yang binasa, mendadak terdengarlah suara tawa aneh yang menyeramkan sekali berkumandang datang dari tempat berpuluh-puluh kaki jauhnya, suara tawa itu amat mengerikan sekali mirip dengan suara pekikan burung malam, bahkan dengan amat cepatnya bergerak mendatang. Hanya di dalam sekejap saja suara itu sudah di bawah tebing jurang itu. Sejak semula Gak Siao Cha sudah menyusun satu keru untuk menghadapi musuh-musuhnya itu, tangan kanannya dengan cepat diulapkan, Tio Kan serta H.O. Kun segera pada meloncat mengambil tempat kedudukan masing-masing. Mereka bertiga dengan mengikuti keadaan di dalam tebing itu berpencar menjadi segitiga bersama-sama menghadapi serangan musuh. Dengan cepat Gak Siao Cha merogoh ke dalam sakunya meloloskan sebuah pedang lemas yang panjangnya 4 depa delapan cun dengan luas dua jari tangan, dengan perlahan dia berjalan mendekati tepi tebing sedangkan tangan kirinya merogoh ke dalam sakunya meraup segenggam jarum perak yang amat halus sekali. Terdengar dari bawah tebing itu berkumandang kembali suara yang berat, serak dan amat dingin sekali. He-he, he-he, budak-budak rendah teriaknya. Kalian sekarang sudah kami kepung rapat-rapat. Keadaan kalian mirip seekor burung yang berada di dalam sangkar, mirip pula dengan seekor binatang buas yang ada di dalam kandang. He-he, he-he, jangan salahkan luohu akan turun tangan kejam terhadap kalian selama ini. Tio Kan paling menghormati diagak siau ca, mendengar orang yang ada memaki dirinya tidak terasa lagi dia jadi sangat gelusar sekali. Cucu kura-kura janganlah beraninya memaki orang jika punya nyali ayo turun bergebrak dengan aku bentaknya dengan keras. Segera terdengar suara aneh yang amat seram memekikan telinga bergema datang sesosok bayangan manusia bagaikan seekor kera dengan amat gesitnya sudah meluncur ke bawah tebing. Kiranya orang itu sekalipun berhasil mengetahui sampai di sini tapi dikarenakan keadaan cuaca yang amat gelap sekali tidak tahu gak siau ca sekalipun, sengaja dia memaki dengan kata-kata kotor untuk memancing balasan dari pihak lawan sehingga dengan demikian bisa diketahui tempat kedudukan lawan. Tio Kan yang tidak mengetahui akan siasat ini ternyata sudah berhasil kena pancing siasat musuh. Gak siau ca yang melihat gerakan tubuh dari orang itu amat gesit sekali dalam hati segera mengetahui kalau kepandayan silat musuh tidak lemah. Nafsu membunuhnya segera berkobar memenuhi benaknya, dia berdiri tegak di atas tebing tanpa bergerak sedikit pun, menanti orang itu hampir mencapai tanah mendadak pergelangan tangan kirinya diayun ke depan segenggam senjata rahasia yang amat dasyatnya menyambar ke arah depan. Jarak di antara mereka berdua amat dekat sekali apalagi kekuatan menyambit dari Gak siau ca pun menggunakan tenaga yang amat dasyat sekali, seharusnya menurut perkiraan orang itu tidak bakal bisa menghindarkan diri dari serangan tersebut. Siapa sangka ilmu silat dari orang itu ternyata amat tinggi sekali di luar dugaan diri Gak siau ca, tampak orang itu di dalam keadaan yang tergesa-gesa miringkan badannya ke samping lalu melancarkan satu pukulan ke depan. Perbuatan yang dilakukan oleh orang itu amat cepat sekali, hanya di dalam sekejap saja dia sudah berhasil menghindarkan diri dari sambitan senjata rahasia Gak siau ca. Beberapa batang jerum perak tersebut dengan amat tajamnya berkelebat melewati atas kepalanya sedangkan sisanya berhasil dipukul miring arahnya oleh tenaga pukulan dari orang itu sehingga pada berjatuhan di atas tanah. Melihat keadaan itu di dalam hati Gak siau ca merasakan hatinya bergidik, pikirnya cukup dilihat dari caranya melayang turun dari atas tebing serta gerakan dari tubuhnya di dalam menghindarkan diri dari serangan jarum perak. Sudah cukup membuktikan dia adalah seorang musuh yang amat tangguh sekali, mendadak terdengarlah suara bentakan keras dari Tio Kan disusul suara beradunya senjata tajam yang amat ramai sekali, dengan tergesa-gesa Gak siau ca menoleh ke samping. Terlihatlah waktu Tio Kan sedang memutarkan goloknya melancarkan serangan bertubi-tubi menyerang seorang lelaki berbaju hitam. Tampak pada tangan manusia berbaju hitam itu memancarkan sinari yang berkilauan ternyata dia menggunakan sebuah senjata sua atika yang aneh sekali itu liang hien ban ciloh yang merupakan senjata tandingan dari golok yang ada di tangan Tio Kan itu. Cukup membicarakan hal senjata tajam saja Tio Kan sudah kalah di bawah angin apalagi orang yang bisa memergunakan senjata semacam itu biasanya memiliki kepandayan tunggal yang amat lihai sekali sudah tentu dia orang semakin terdesak lagi. Tetapi Tio Kan memberikan perlawanan dengan amat gigih sekali, dia melancarkan serangan dengan penuh tenaga membuat sinar golok berkelebat memenuhi seluruh hangkasa, goloknya sebentar menusuk semuanya menggunakan jurus-jurus serangan yang paling dahsyat membuat manusia berbaju hitam itu untuk sementara waktu tidak bisa mengapa-apakan dirinya. Waktu itu tempat penjagaan dari H.O.O. Kun dan sudah mulai terdengar suara desiran angin serangan angin yang amat gencar, tampak seorang kakek tua yang botak dan kurus kering seperti bambu entah sejak kapan sudah menerjang masuk ke dalam tebing tersebut. Tampaklah dia orang dengan menggunakan sepasang kepalannya yang laksana besi menyambut datangnya serangan pankoan pik dari H.O.O. Kun. Walaupun kakek tua botak itu cuma menggunakan serangan kepalan saja, ilmu yang digunakan olehnya bukan lain adalah ilmu cakarelang yang dicampur dengan kepandayan merebut senjata tajam yang amat lihai, di tengah kegelapan malam yang amat sunyi terlihatlah jenggotnya yang putih berkibar tak henti-hentinya di tengah kalangan, kelihatan ilmu silatnya jauh berada di atas manusia berbaju hitam tadi. Hanya di dalam sekejap saja sudah ada dua orang musuh tangguh yang merebut turun dari tebing, sinar mati Gak Siawcha dengan cepatnya berkelebat di tengah kalangan, tampaklah orang yang tadi berhasil menghindarkan diri dari serangan senjata rahasia itu dengan amat cepatnya sudah menubruk ke hadapannya. Pedang panjang yang ada di tangan Gak Siawcha dengan cepat digetarkan hingga timbulah pelangi perak yang menyilaukan mata. Di antara berkelebatnya sinar pedang munculah bunga-bunga pedang yang amat banyak menghajar pihak musuh. Orang itu segera tertawa dingin, sepasang tangannya direntangkan ke samping dari ujung bajunya mendadak berkelebat keluar dua gulung sinar lingkaran yang hitam. Ternyata senjata itu bukan lain adalah sepasang gelang siau haus yang huan yang terbuat dari besi bajak. Sepasang gelang bajunya ini sejak semula sudah disembunyikan di balik jubah, saat ini begitu tangannya digetarkan segera terlihatlah sepasang gelang itu berkelebat dengan amat cepat menutupi seluruh serangan pedang-pedang dari Gak Siawcha. Kriye yang bagai pekikan naga sakti, pedang serta sepasang gelang baja itu bentrok satu sama lainnya sehingga terlihatlah bunga api memancar keluar memenuhi angkasa, pedang panjang di tangan Gak Siawcha yang semula lurus bagaikan sebuah pik mendadak ditekuk ke samping, di antara berkelebatnya sinar yang menyilaukan mata bagaikan kilat cepatnya membabat ke arah sepasang tangan dari pihak lawan yang mencekal sepasang gelang baja itu. Haruslah diketahui pedang panjang adalah sebuah senjata yang di antara keras membawa kelembutan, di antara kelembutan itu membawa kekuatan dasyat, perubahan yang terjadi secara mendadak ini sudah tentu berada di luar dugaan pihak lawan. Orang yang menggunakan sepasang gelang baja itu semula bermaksud hendak menutup datangnya serangan pedang dari pihak musuh lalu dengan meminjam kesempatan ini maju melancarkan serangan. Siapa sangka pedang lemas dari Gak Siawcha ternyata bisa menekuk lalu berputar arah, di dalam keadaan yang amat terperanjat dia sempat berganti jurus lagi sambil melepaskan gelangnya dengan cepat tubuhnya meloncat ke atas udara lalu bersalto beberapa kali dan meluncur kembali ke atas tebing. Di tengah kegelapan yang mengaburkan pandangan terlihatlah butiran darah segar dengan mengikuti melayangnya tubuh menjauhi tempat tersebut menetes keluar membasai permukaan tanah, jelas sekali urat nadi pada pergelangan tangannya sudah berhasil dibabat robek oleh serangan dari Gak Siawcha tadi. Gak Siawcha sendiri pun hampir-hampir tidak mau percaya kalau serangannya tadi berhasil mendesak seorang musuh yang tangguh untuk melayang turun kembali ke bawah tebing, tidak terasa dia menjadi tertegun. Pada saat itulah mendadak dari bawah tebing melayang kembali seorang bayangan manusia yang mempunyai perawakan amat tinggi besar yang bagaikan kilat cepatnya menubruk datang. Dengan cepat Gak Siawcha menggerakkan tangannya, sepasang gelang baja yang semula masih tergantung di atas ujung pedangnya dengan cepat disambitkan ke arah dada serta lambang dari bayangan manusia sedang menubruk ke arahnya itu. Gerakannya ini sebetulnya tak bermaksud untuk melukai orang, dia hanya ingin meminjam kesempatan ini untuk berebut kedudukan, baru saja sepasang gelangnya disambit keluar pedangnya dengan amat cepat sudah menotok pula ke arah depan. Siapa tahu baru saja tubuhnya bergerak sepasang gelang baja tadi ternyata sudah terpukul balik oleh pukulan angin serangan yang amat gencar dari pihak lawan. Dalam hati Gak Siawcha merasakan hatinya bergidik, dengan cepat tubuhnya berputar ke samping untuk menghindarkan dia dari serangan tersebut. Terdengar suara desiran angin serangan yang amat tajam di tengah kegelapan malam tampak berkelebatnya sesosok bayangan hitam laksana ular licin dengan menembus angkasa berkelebat mendatang. Kiranya benda itu adalah sebuah cambuk lemas berkepala ular yang amat aneh sekali. Pedang emas di tangan Gak Siawcha dengan cepat digetarkan keluar di antara berkelebatnya sinar keperak-perakan dengan gerakan menyerang dia balas melancarkan serangan. Baru saja lewat tiga jurus Gak Siawcha sudah merasakan kepandayan silat dari orang itu amat tinggi sekali, perubahan yang terjadi pada cambuk lemas di tangannya pun amat aneh dan sukar untuk diduga sebelumnya. Dengan cepat pedang lemas di tangannya dikebutkan ke depan, seketika itu juga tampak sinar yang amat dingin berkelebat memenuhi angkasa, bunga-bunga pedang dengan amat santernya mengurung seluruh ruangan. Kiranya Gak Siawcha tahu pertempuran malam ini harus diselesaikan secepat mungkin, asal pimpinan dari pengejaran malam ini bisa dilukai olehnya maka untuk meloloskan diri akan jauh lebih mudah lagi, karena itu baru saja pertempuran itu dimulai dia sudah mengeluarkan seluruh jurus serangannya yang paling dasyat. Tetapi kepandayan silat dari orang itu amat lihai dan tinggi sekali. Cambuk lemas berkepalakan ular yang ada di tangannya bukan saja mempunyai perubahan yang amat banyak sehingga sukar diduga bahkan tenaga pergelangannya pun amat dasyat setiap serangannya tentu disertai sambaran angin. Walaupun serangan-serangan yang dilancarkan oleh Gak Siawcha amat gesit dan ganas tetapi untuk sementara waktu mereka tidak bisa mengapa-apakan pihak lawan yang amat lihai ini. Sinar matanya dengan amat cepat beralih ke atas wajahnya, tampaklah orang itu dengan menggunakan sebuah kain sutra hitam mengerudungi wajahnya sehingga cuma kelihatan munculnya sepasang metu yang memancarkan sinar tajam. Serangan-serangan yang dilancarkan dengan menggunakan cambuk berkepalakan ular itu pun semakin aneh dan merupakan jurus-jurus serangan yang belum pernah dijumpai. Diam-diam dalam hati Gak Siawcha merasa amat heran. Orang ini kalau memangnya sengaja mengejar diriku apalagi ilmu silat yang dimiliki pun amat tinggi sekali, kenapa dia orang tak mau menemui aku dengan wajahnya yang sesungguhnya? Apakah di dalam hal ini masih ada rahasia yang tak boleh diketahui orang lain? Pada saat pikirannya berputar itulah terdengar suara bentakan yang amat dingin sekali bergema mendatang. Lepas tangan diikuti suara benturan yang amat nyaring, agaknya ada senjata tajam yang terlepas dari tangan di atas tanah. Dengan gugup Gak Siawcha menoleh ke samping terlihatlah senjata Panko Anpit yang ada di tangan, diri H.O. Kun sudah terpukul lepas oleh datangnya serangan kakek botak yang kurus kering seperti bambu itu. Saat ini dengan mengandalkan senjata Panko Anpit yang ada di tangan kanannya dia melancarkan serangan dengan mati-matian. Tetapi serangan telapak dari kakek tua botak itu semakin gencar dan semakin lama semakin cepat, H.O. Kun yang pada mulanya bersenjatakan sepasang Panko Anpit pun tak berhasil mempertahankan serangannya yang gencar. Apalagi kini senjatanya cuma tertinggal sebuah saja, keadaannya benar-benar sangat terdesak sekali bahkan dirinya pun sudah berada di dalam situasi yang mengkhawatirkan. Sinar matanya cepat berputar kembali ke arah yang lain, terlihatlah Tio Kan yang bertempur dengan lelaki bersenjatakan swastika itu walaupun bergerak dengan amat sengitnya tapi untuk sementara waktu masih bisa mempertahankan diri sehingga tak terkalahkan, tak terasa hatinya merasa sedikit lega. Pergelangan tangannya berturut-turut melancarkan tiga buah serangan dasyat ke depan, seketika itu juga sinar yang menyilaukan mati bagaikan kilat cepatnya memenuhi angkasa. Bunga-bunga pedang dengan membentuk sebuah dinding yang amat kuat mendesak ke arah manusia berkerudung itu membuat dia orang sakit tak tahannya berturut-turut mundur tiga langkah ke belakang. Saat itu si kakek botak itu berturut-turut sudah melancarkan kembali serangan-serangan yang mematikan mendesak H.O.O. Kun yang terpaksa harus menghindar ke kiri meloncat ke kanan meloloskan diri dari bahaya maut serangan-serangan gencar si orang tua botak itu. Tetapi dia orang yang tak mempunyai niat untuk mengadu jiwa walaupun di dalam keadaan yang amat kritis dia selalu mengingat-ingat jangan sampai membiarkan musuhnya berhasil menerjang dirinya sehingga keadaan dari Gak Siao Cha semakin berbahaya. Oleh sebab itulah dengan mati-matian dia mempertahankan tempat kedudukan itu tanpa mau mengalah barang setindakpun. Tapi ilmu silat dari masing-masing pihak terpaut sangat banyak sekali, apalagi pertempuran ini sekali tak seimbang, sekalipun untuk sementara waktu H.O.O. Kun berhasil mempertahankan diri dari serangan yang dasyat dari pihak musuh tetapi setelah waktu makin panjang akhirnya dia tak kuat juga untuk menahan serangan gencar pihak lawannya. Apalagi setelah senjata di tangan kirinya berhasil disampok jatuh oleh pihak lawan dia semakin dibuat gelagapan lagi kelihatan sebentar lagi dia akan terbinasa di tangan musuh. Mendadak terdengarlah suara bentakan yang amat nyaring memecahkan kesunyian di susul berkelebatnya sinar yang amat menyilaukan mati menusuk ke arah kakek botak tersebut. Kepandaian silat dari diri kakek tua berkepala botak itu ternyata lihai juga, di tengah kegelapan mati, ternyata dia bisa membedakan juga datangnya serangan senjata tajam. Sebelum tubuhnya berputar telapak tangannya dengan cepat sudah dihantamkan ke depan, segera terasalah segulung angin pukulan dasyat menghajar datangnya serangan pedang, tadi sedang tubuhnya dengan meminjam kesempatan itu meloncat mundur beberapa kaki ke belakang. Gak siau ca yang harus melancarkan serangan dasyat untuk menolong hao okun meloloskan diri dari bahaya maut kini keadaannya malah berbalik kena terdesak. Kiranya dengan mengambil kesempatan itu si manusia berkerudung tadi telah melancarkan serangan gencar kembali dengan menggunakan cambuk berkepala ular itu untuk mendesak dirinya. Sebetulnya keadaan dari mereka berdua adalah seimbang, masing-masing selalu berhati-hati di dalam melancarkan serangannya menghadapi musuh bahkan tidak seorang pun di antara mereka yang berani menggunakan serangan itu terlalu lama. Takut-takut digunakan kesempatan ini oleh pihak musuh sehingga keadaannya semakin memburuk dan terluka di pihak lawan. Karena itu sampailah saat ini mereka sama sekali tidak berani menggunakan jurus-jurus serangan yang paling dasyat itu untuk menghadapi musuhnya. Tetapi kini Gak Siaw Cha harus dipecahkan perhatian untuk menolong H.O.O. Kun, hal ini justru memberikan kesempatan baik bagi manusia berkerudung itu untuk melancarkan serangannya yang paling dasyat. Terasa desiran angin serangan yang amat tajam muncul dari ujung cambuk lalu secara mendadak memencar ke samping sehingga menimbulkan suara teriaknya yang amat aneh sekali. Pedang lemas yang ada di tangan Gak Siaw Cha ada empat depa delapan cun panjangnya, sebaliknya cambuk lemas dari manusia berkerudung itu ada tujuh depa panjangnya, begitu serangannya dilancarkan maka tempat seluas satu kaki lebih sudah berada di bawah kurungan bayangan cambuk yang menyilaukan mata. Itu saat dia yang berhasil merebut kedudukan yang lebih baik lagi sudah tentu serangan yang dilancarkan pun semakin lama semakin dasyat. Dengan sekuat tenaga Gak Siaw Cha memainkan menangkis datangnya semua serangan pihak musuh di tengah berkelebatnya bayangan cambuk yang memenuhi angkasa, hawa pedang bagaikan kilat cepatnya menerjang setiap kurungan yang mendesak tubuhnya, tidak sampai sepuluh jurus kemudian dia sudah berhasil memperbaiki kedudukannya. Segera terdengarlah manusia berkerudung itu menghela nafas panjang. Hai, ilmu pedang dari keluarga Gak ternyata sangat dasyat sekali, suaranya mendadak terputus sampai di separuh jalan, agaknya secara tiba-tiba dia sudah teringat akan suatu urusan. Semangat diri Gak Siaw Cha segera berkobar kembali, pedang panjangnya dengan menggunakan jurus Pek K.O.O.K.Jong atau Sungai Esretak merekah digetarkan dengan amat kerasnya sehingga berbentuklah tiga kuntum bunga pedang yang secara terpisah mengancam tiga buah jalan darah penting pada tubuh manusia berkerudung itu. Datangnya serangan itu amat ganas sekali dan sukar untuk dihindari. Manusia berkerudung itu cuma merasakan datangnya serangan dari Gak Siaw Cha itu seperti menotok seperti juga sedang membabat membuat cambuk lemasnya seketika itu juga dipukul keluar dari kalangan sehingga sulit untuk ditarik kembali. Di dalam keadaan yang amat tergesa-gesa dengan cepat dia menjatuhkan diri bergulingan di tanah dengan menggunakan gerakan jembatan baja, dia berhasil juga menghindarkan diri dari datangnya serangan pedang itu. Gak Siaw Cha yang melihat serangannya mendapatkan hasil segera merebut posisi utama, mana dia orang mau memberikan kesempatan buat musuhnya untuk melancarkan serangan balasan lagi? Jurus pedangnya bagaikan menggulungnya ombak di tengah tiupan angin topan dengan tak henti-hentinya mengalir keluar di dalam sekejap saja hawa dingin mengitari seluruh tubuh dari manusia berkerudung itu jadi kalang kabut tidak karuan, tubuhnya yang masih terlentang di atas tanah untuk sementara waktu tidak berhasil bangkit berdiri. Tetapi kepandaian silat yang dimiliki manusia berkerudung itu pun bukan termasuk lemah, sekalipun punggungnya yang menempel di atas permukaan tanah berguling ke kanan ke kiri tak henti-hentinya tetapi tangannya tidak mau berhenti sampai di situ dia babat ke depan segera dibarengi dengan tendangan kaki yang amat keras. Dengan meminjam tenaga tendangan itulah tubuhnya bagaikan kitiran berputar dengan amat cepat di atas tanah, di dalam keadaan seperti ini sekalipun Gak Siawca melancarkan berpuluh-puluh serangan sekaligus tetapi tidak berhasil juga melukai dirinya. Walaupun begitu bunga-bunga pedang yang mengikuti gerakan pedangnya berkelebat memenuhi dengan amat rapatnya melayang turun ke bawah tanah, walaupun tidak berhasil melukai manusia berkerudung itu barang sedikit pun tetapi manusia berkerudung itu pun tidak berhasil pula memecahkan bunga-bunga pedang yang menerak tubuhnya dengan amat rapat itu. Dengan sangat paksakan diri manusia berkerudung itu mempertahankan dirinya lagi beberapa waktu lamanya, mendadak dia mengendorkan tangannya membuang cambuk lemas itu. Tangan kanannya dengan cepat merogoh ke dalam sakunya mencabut keluar sebilah pisau belati, di tengah suara bentakan yang amat keras pisau belati itu dengan memancarkan sinar kehijau-hijauan yang menyilaukan mat menutup datangnya seluruh serangan pedang tersebut. Kemudian dengan tergesa-gesa melompat bangun. Serangan dari Gak Siao Cha semakin mengencang, mana dia orang mau membiarkan seluruh musuh menyerang keluar dari kalangan? Dia orang-orang segera tertawa dingin. Kalau memangnya berani mencari gara-gara dengan diriku, kenapa kau tidak berani bertemu dengan wajahmu yang sebenarnya? Beberapa kali aku sudah mengampuni jiwamu bila mana kau orang masih tebal muka dan tidak mau memperlihatkan wajah juga janganlah menyalahkan aku akan turun tangan kejam terhadap dirimu. Kiranya secara samar-samar dari nada ucapannya serta gerakan jurus serangannya Gak Siao Cha sudah merasakan kalau orang ini amat dikenal olehnya cuma saja dia masih tidak mempunyai pegangan yang kuat sehingga tidak berani membongkar rahasia secara langsung. Manusia berkerudung itu sembari menggerakan pisau belatinya melancarkan serangan bertubi-tubi menangkis datangnya serangan musuh dalam hati dia terus-menerus berpikir hendak memungut kembali cambuk lemasnya enak menggeletak di atas tanah, tetapi dikarenakan serangan dari Gak Siao Cha semakin lama semakin gencar membuat dirinya untuk sesaat tidak berhasil mewujudkan niatnya. Kurang lebih beberapa saat kemudian mendadak situasi di dalam kalangan berubah kembali, terdengar suara dengusan yang amat berat Hao Kun dengan sempoyongan mundur beberapa langkah lalu jatuh tertunduk di atas tanah. Kiranya setelah Gak Siao Cha membantu dia mendesak mundur kakek berkepala botak itu dengan meminjam kesempatan tersebut Hao Kun sudah memungut kembali senjata pankoan piknya yang terjatuh. Dengan sepasang senjata yang berada kembali semangatnya pun berkobar kembali, sekali lagi dia melancarkan serangan-serangan gencarnya mendesak kakek berkepala botak itu. Di dalam ilmu silat mereka berdua mempunyai perbedaan yang amat jauh sekali, beberapa jurus serangan yang semula kelihatan sedikit dasyat setelah lewat lima jurus kembali jadi kacau sehingga sekali lagi dia terdesak oleh serangan kakek tua botak itu dan memaksa tubuhnya mundur terus ke belakang. Mendadak kakek itu berturut-turut melancarkan beberapa kali serangan dasyat menghantar sepasang pankoan piknya sehingga miring ke samping, dengan meminjam kesempatan itulah tangan kiri dari kakek botak itu kembali kirim satu pukulan maut yang dengan tepatnya menghajar di atas pundak Hao Kun. Pukulan ini mengenai tubuhnya dengan amat berat sekali membuat Hao Kun tidak kuat berdiri lebih lama dengan sempoyongan tubuhnya mundur ke belakang lalu terjatuh ke atas tanah, lengan kirinya terasa menjadi kaku tidak terangkat kembali, dengan sendirinya senjata pankoan pik terjatuh ke samping tubuhnya. Gak Siao Cha dengan cepat putar kepalanya memandang ke arah mana, saat itu si kakek tua botak itu sudah angkat tangan kirinya siap dibabatkan ke depan. Pada waktu itu Gak Siao Cha sendiri pun sedang menghadapi musuh yang amat tangguh sekali-sekalipun turun tangan juga tidak punya tenaga untuk terbuat membuat hatinya menjadi amat bingung. Mendadak terdengar suara bentakan yang amat keras mendadak Hao Kun menyambitkan pankoan pik yang ada di tangan kanannya ke arah orang itu. Di dalam keadaan yang kepepet dan membahayakan jiwanya dengan sekuat tenaga dia melancarkan serangan tersebut, tampak senjata pankoan pik itu dengan disertai suara sambaran yang amat tajam sekali meluncur ke arah si kakek tua botak itu. Si orang tua botak yang melihat musuhnya hampir menemui binasa di bawah serangannya, di dalam hati merasa amat girang, siapa tahu Hao Kun ternyata menggunakan senjatanya sebagai senjata rahasia menyambit ke arahnya membuat dia jadi tertegun. Di dalam waktu yang bersamaan pula tangan kiri Gak Siao Cha merogoh ke dalam sakunya meraup segenggam jarum perak kemudian diayunkan ke arahnya. Mendadak tekanan yang menindih dirinya jauh berkurang di susul suara yang amat nyaring berkumandang masuk ke dalam telinganya. Cepat pergi tolong orang, sekali mendengar saja Gak Siao Cha sudah tahu suara itu berasal dari manusia berkerudung tersebut, segera tanpa banyak berpikir lagi mendadak tubuhnya meloncat ke depan di antara berkelebatnya sinar keemas-emasan dia melancarkan serangan gencar menusuk kakek tua botak itu. Si kakek tua botak yang baru saja berhasil menghindarkan diri dari serangan dari Hao Kun sama sekali tidak menyangka Gak Siao Cha bisa menyambit jarum mas kepadanya. Senjata rahasia itu amat kecil bobotnya pun tidak seberapa, di tengah malam yang amat gelap ini sulit sekali buatnya untuk menghindar, segera terasalah lengan kiri serta pundak kanannya teramat sakit, kiranya dia sudah terhajar dua batang jarum. Dalam hati dia merasa amat terkejut, belum sempat pikirannya dipusatkan sekali lagi serangan pedang dari Gak Siao Cha sudah melanda datang. Ternyata kepandaian silap dari orang itu tak jelek, walaupun sudah terkena senjata rahasia tetapi pikirannya tak kacau, tubuhnya dengan cepat menyingkir ke samping menghindarkan diri dari tusukan pedang. Dengan mengikuti gerakan pedangnya, Gak Siao Cha segera meloncat ke depan melancarkan satu tendangan yang tepat ke arah lambung dari si kakek tua botak itu. Suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati segera berkumandang keluar memenuhi seluruh hangkasa, diikuti tubuh seng kakek botak yang kurus kering itu melayang ke tengah udara meluncur jatuh ke dalam jurang. Baru saja dia dapat berhembus lega mendadak terasa kembali adanya desiran angin serangan yang melanda datang, cambuk berkepalakan ular itu dengan amat dasyatnya sudah menerjang kembali mengancam badannya. Gak Siao Cha dengan cepat balik badan menangkis datangnya serangan tersebut kemudian di antara bergetarnya pedang dia balas melancarkan serangan. Cepat bantu Tio Kan bunuh orang itu jangan biarkan seorang pun hidup terdengar suara dari si orang berkerudung itu bergema lagi masuk ke dalam telinganya Gak Siao Cha. Gak Siao Cha yang mendengar dia menyebut nama dari Tio Kan di dalam hati segera dia mengerti kalau apa yang diduga sedikit pun tidak salah. Pedangnya dengan menggunakan jurus Kie Hang Heng Chiao atau membangunkan Hang mengikat ular menerjang keluar dari kurungannya cambuk yang rapat itu lalu langsung menerjang ke arah selelaki yang bersenjatakan swastika perak itu. Hawa pedang menembus angkasa di tengah kegelapan terlihatlah serentetan sinar keperak-perakan meluncur ke depan. Tio Kan yang bertempur melawan lelaki itu walaupun di dalam hal ilmu silat dia orang sudah mempunyai niat untuk beradu jiwa maka setiap kali dia menghadapi keadaan yang berbahaya dia lantas sengaja membuka satu lubang kelemahan mengajak adu jiwa dengan pihak lawannya. Sudah tentu pihak lawan tak mau menerima ajakan adu jiwanya ini, karena itu untuk sementara waktu keadaan tetap seimbang saja. Ketika lelaki itu mendengar datangnya serangan dasyat dari Gak Siao Cha dengan cepat dia paksa mundur dari Tio Kan, tangannya membalik melancarkan jurus Lek Ting Sian Lem atau Tenaga Raksasa Langit Selatan memutar senjatanya melindungi seluruh tubuh dan menangkis datangnya serangan dari Gak Siao Cha. Gak Siao Cha yang serangannya berhasil ditangkis olehnya, telapak kirinya bagaikan kilat cepatnya segera kirim satu pukulan menghajar badannya sedang kaki kanannya itu melayangkan satu tendangan mengancam ke arah lambung. Dengan cepat lelaki itu miringkan badan ke samping setelah bersusah payah akhirnya dia berhasil juga menghindarkan diri dari kedua buah serangan itu. Sebentar saja dia sudah dapat melihat lelaki berkerudung yang bersenjatakan cambuk berkepala ular itu berdiri tak bergerak di sana, hatinya jadi menaruh curiga. Ling Siao Cha bentaknya keras. Bagaimana? Kau sudah menaruh curiga padaku sambung orang berkerudung itu tertawa dingin. Serangan dari Gak Siao Cha semakin mengencang, berturut-turut dia melancarkan tiga serangan sekaligus membuat lelaki itu jadi kalang kabut dan tidak ada kesempatan untuk berbicara. Terdengar orang berkerudung itu sudah membentak kembali dengan suaranya yang adam, hee, hee, sayang kau mengetahui hal ini sudah rada terlambat. Lelaki itu melihat keadaan sudah berantakan semangat untuk bertempur pun jadi mengendor. Serangan Gak Siao Cha amat dasyat dan gencar sekali, walaupun dia tadi melakukan perlawanan dengan seluruh perhatiannya tetapi tidak memperoleh kemenangan apalagi saat ini pikirannya sudah bercabang sedikit tidak waspada lengan kirinya sudah tertusuk pedang sehingga darah segar mengucur keluar dengan derasnya. Mengambil kesempatan ini Gak Siao Cha segera membalikan telapak tangannya menggaplok ke arah punggungnya. Tusukan serta gaplokan ini walau tidak sampai mematikan tetapi sedikit membuat dia orang terluka parah, tubuhnya segera sempoyongan dan jatuh duduk ke atas tanah. Orang ini sudah mengetahui rahasiaku, jangan dibiarkan hidup lagi terdengar orang berkerudung itu berkata lagi. Tio Kan yang menceka golok dan berdiri di sampingnya segera menyahut dan mengayunkan goloknya ke atas badannya. Tubuh lelaki itu seketika itu juga terbabat jadi dua bagian membuat darah segar munkrat membasai permukaan tanah. Dia lantas kirim kembali satu tendangan melemparkan mayat itu ke dalam jurang. Setelah itu Gak Siao Cha bungkukan badannya dan memberi hormat kepada orang berkerudung. Terima kasih atas pertolongan dari saudara, ujarnya halus. Dengan perlahan orang berkerudung itu mencopotkan kain hitam yang menutupi wajahnya itu kemudian menghala napas panjang. Nona gak apakah kau masih kenal dengan aku tanyanya dengan suara berat. Di bawah sorotan sinar rembulan tampaklah orang itu mempunyai bentuk wajah yang lebar dengan jenggot panjang terurai ke bawah, dan pikpi sebelah kirinya jelas membekas satu codet yang amat panjang. Akaha, kiranya tidak salah memang liau lociampoie adanya, boampoie tadi sudah menduga akan diri ciampoie setelah melihat cambuk dari lociampoie itu, ujar Gak Siao Cha dengan cepat. Hehehe, kata-kata lociampoie ini Cai Ha tidak berani terima, ujar orang itu sambil merabah codet yang membekas di atas pipinya. Bila mana Nona tidak memandang rendah dari Cai He, lebih baik kau memanggil namaku saja, mendadak tampaklah Tiokan Samlil melemparkan golok yang ada di tangannya dia berlari mendatangi. Pei Bun Hie Eng, kita sudah ada berpuluh-puluh tahun lamanya tidak bertemu, teriaknya. Benar. Sudah ada sepuluh tahun lamanya tidak bertemu sambung H.O. Kun pula dari kejauhan. Tidak disangka ini malam kita bisa bertemu kembali di tengah gunung yang amat sunyi ini, agaknya luka yang diderita tidak keringan sekalipun batang badannya berhasil bangun berdiri tetapi tidak dapat berjalan. Dengan perlahan liau pun Hie menghela nafas panjang. Saudara berdua harap jangan bicara keras-keras, di saat dan keadaan seperti ini lebih baik kita sedikit berhati-hati, ujarnya memberi peringatan. Sinar mat tegak Xiao Cha dengan perlahan berputar memandang tajam atas wajahnya, lalu ujarnya dengan suara yang berat. Berkat pertolonganmu malam ini kami merasa sangat berterima kasih sekali, dia berhenti sejenak kemudian sambungnya lagi, agaknya kedudukanmu di dalam perkumpulan Sin Hang Pang tidak rendah benar sekali. Icai He menjabat sebagai siang cu di dalam perkumpulan Sin Hang Pang, tempoh hari ibuku sudah usir kau dari perguruan, tetapi ini hari kau bisa melupakan dendam lama dengan membantu kami, nona lebih baik jangan mengangkat kembali peristiwa yang sudah terjadi pada masa lalu, potong liau pun Hie dengan serius. Karena kesemua itu adalah kesalahan dari Chai He itu sebenarnya memang diriku patut dihukum mati, tetapi ibumu berbelas asih dan tidak tega membiarkan aku binasa di bawah tusukan pedang, hei, budi kebaikan ini benar-benar amat besar sekali, dengan perlahan dia angkat kepalanya memeriksa keadaan cuaca kemudian baru sambungnya lagi, sejak perpisahan kita apa yang sudah aku alami sangat panjang sekali kalau diceritakan, keadaan saat ini sangat berbahaya sekali dan sukar untuk diceritakan kepada nona harap nona suka memaafkan selesai berkata dengan sangat hormatnya dia menjura memberi hormat. Gak siau ca segera menghela nafas panjang. Ibuku tidak untung sudah meninggal, peristiwa yang sudah terjadi tempoh hari pun sudah lewat pergi, kau sudah ada sepuluh tahun lamanya meninggalkan kami keluarga Gak, ini hari kau tidak usah begitu hormatnya lagi terhadap diriku, bila mana bukannya kelonggaran hati dari ibumu tempoh hari, mana mungkin Cai Hei masih bisa hidup, seruliau pun hiai sedih. Keadaan pada saat ini aman. Sedetik waktu berharga laksana emas, urusan tetek bengek ini lebih baik jangan dibicarakan lagi, apalagi aku pun tidak dapat lama berdiam di sini, ada beberapa urusan penting aku hendak cepat-cepat beritahu kepada nona, urusan apa tanya Gak siau ca sambil membenahi rambutnya yang awut-awutan tertiup angin. Menurut apa yang Cai Hei ketahui, kecuali perkumpulan Sin Hang Pang masih ada berpuluh-puluh jago bulim yang mengejar-ngejar diri nona, Gak siau ca menghela nafas panjang dia menggerakkan bibirnya hendak mengucapkan sesuatu tapi kemudian dibatalkan. Walaupun saat ini nona sudah memperoleh seluruh kepandaya ilmu pedang dari ibumu, sambung liau bun hiai lebih lanjut, tetapi dengan kekuatan seorang saja kiranya tidak bakal bisa sanggup menahan kerubutan dari jago-jago bulim lagi yang begitu banyaknya, lebih baik nona cepat-cepat mengatur diri, sinar matanya dengan cepat berkelebat memeriksa keadaan sekeliling tempat itu kemudian dia dengan memperendah suaranya dia berkata kembali, sore tadi Cai Hei memperoleh berita yang dikirim lewat burung merpati, katanya Sin Hang Pang Chu itu dengan membawa keempat orang pelindung hukum sudah mengejar datang sendiri, agaknya terhadap urusan ini dia menaruh perhatian khusus, selama ini Gak siau. Cai Cuma pusatkan perhatiannya mendengar apa yang dibicarakan olehnya tanpa pernah menimburung barang sekejap pun. Liau bun hiai batuk-batuk lagi dengan perlahan. Barang siapa yang berani membocorkan rahasia Pang Chu Sin Hang sebenarnya dia orang bakal menerima siksaan digigit dengan beribu-ribu ular beracun, tetapi mengingat budi kebaikan dari ibumu tempoh hari terpaksa Cai Hei harus menempuh bahaya ini, ujarnya lagi mendadak tiokan nyeletuk dari samping, perkumpulan Sin Hang Pang munculkan diri di dalam bulim tidak lebih baru 10 tahun saja tetapi nama besarnya sudah menggetarkan seluruh pelosok dunia persilatan, entah macam apakah Pang Chu dari Sin Hang Pang itu hei, kalau dibicarakan sungguh mengecewakan sekali, jawab Liau bun hiai dengan perlahan. Walaupun Cai Hei sudah ada 10 tahun lamanya menjadi anggota perkumpulan Sin Hang Pang mereka tetapi selama ini Cai Hei belum pernah bertemu muka sendiri dengan Pang Chu, tetapi keempat pelindung hukum itu mempunyai kepandayan silat yang amat tinggi sekali, hei bila mana sungguh-sungguh Sin Hang Pang Chu mengejar datang sendiri Cai Hei rasa aku tidak dapat membantu kalian lagi, mendadak suara suitan nyaring yang menggetarkan seluruh lembah berkumandang dari tempat kejauhan. Air muka Liau bun hiai segera berubah sangat hebat, tetapi dia berusaha untuk menenangkan pikirannya, ujarnya lagi, ilmu menguntit dengan menggunakan merpati Sin Hang Pang tiada tandingannya di dalam bulim, bila mana Nona ingin menghindarkan diri dari kejaran orang-orang Sin Hang Pang maka pertama-tama Nona harus menghindarkan dulu dari pengamatan merpati-merpati tersebut, berbicara sampai di sini mendadak dari sepasang matanya memancarkan sinar yang amat tajam sekali dan menoleh ke arah diri Tiokan. Tiokan ujarnya perlahan. Tolong kau hadiahi aku dengan satu bacokan, aku mau pergi, apa tanya Tiokan melengat. Mendadak tampak pergelangan tangan Gak Siau Cha digetarkan, pedang panjangnya disertai dengan sinar keemas-emasan yang menyilaukan matu berkelebat melukai lengan kiri dari Liau bun hiai. Darah segar segera memancur keluar dengan derasnya membasai seluruh pakaiannya. Bagaimana? Apa terlalu berat tanya Gak Siau Cha segera sambil menarik kembali pedangnya? Liau bun hiai sekejap ke arah luka lengan kirinya lantas dia memperlihatkan satu senyum yang pahit. Bila menalukannya terlalu ringan sukar buatku untuk mengelabdobai penglihatan mereka, nona kau harus baik-baik berjaga diri Chai Hai permisi dulu, selesai berkata dia meloncat ke atas kemudian melayang turun dari bukit tersebut dan berlalu di tengah kegelapan. Dengan termangu-mangu Gak Siau Cha memperhatikan bayangan punggung dari Liau bun hiai lenyap di tengah kegelapan. Dan mendadak dia menghela nafas panjang dan angkat kepalanya memandang bintang yang menghiasi angkasa, pikirnya dengan cepat sudah terjerumus ke dalam lamunan-lamunan yang membingungkan. Tio Kan serta Ho Okun pun termangu-mangu berdiri di samping, mereka tidak berani mengganggu dirinya. Mereka berdua tahu setiap kali Siau Cha menemui kesukaran-kesukaran yang membingungkan hatinya dia tentu akan memperlihatkan sikap seperti ini, mendungakan kepala sambil berpikir tanpa berbicara. Kurang lebih seperminum teh kemudian agaknya Gak Siau Cha mengambil keputusan di dalam hatinya, sinar matanya dengan perlahan beralih ke atas tubuh Ho Okun. Bagaimana keadaan lu kamu tanyanya? Sesudah beristirahat sebentar tentu akan sembuh dengan sendirinya, sahut Ho Okun dengan cepat. Apa bisa melanjutkan perjalanannya dapat jawab Ho Okun kembali sambil menggigit kencang bibirnya. Baiklah. Kau telan dulu kedua butir obat ini, setelah itu kita segera berangkat, ujar Gak Siau Cha kemudian sambil merogoh ke dalam sakunya mengambil keluar sebuah botol porselen dan mengeluarkan dua butir pil. Ho Okun segera menerima pil tersebut dan ditelannya, kemudian dia baru pejamkan matanya untuk bersemedi. Gak Siau Cha lantas menggulung kembali pedang lemasnya dan berjalan menuju belakang batu besar itu. Tampak Siau Ling dengan duduk bersandar di belakang batu besar pada saat ini sedang pejamkan matanya bersemedi. Adik Ling panggilnya kemudian dengan suara perlahan. Siau Ling dengan perlahan membuka matanya dan memandang sekejap ke arah Gak Siau Cha kemudian baru tertawa. Apakah orang-orang itu sudah Cici usir semua benar? Sudah aku usir semua, apakah kau tidak merasa takut dengan pertempuran tadi? Di ujar Gak Siau Cha tertawa pahit. Tadi secara diam-diam aku mengintip dari celah-celah batu, aku melihat kepandaian silat dari Cici sangat lihai sekali bahkan berhasil pukul jatuh orang ke dalam jurang. Wah, Cici kau pintar benar hei, di rumah kau dimanja dan disayang, buat apa kau memaksa ikut merasakan penderitaan yang selalu dirasakan? Aku merasa amat gembira, aku sedikit pun tidak takut sahut Siau Ling sambil bangkit berdiri. Gak Siau Cha yang melihat seluruh tubuhnya gemetar dengan keras, dia segera tahu karena badannya amat lemah pada saat ini ia tidak kuat menahan hawa yang amat dingin ini. Dalam hati Siau Cha merasa amat kasihan. Adik Ling kau merasa dingin tanyanya sambil memegang tangannya raterat. Kaki dan tanganku memang merasa rada dingin, kita segera mau berangkat, kita harus melakukan perjalanan malam, kau lelah tidak tanya Gak Siau Cha lagi dengan penuh perhatian.